Halo nakama One Piecepedia, sekarang kita akan membahas Haki ya Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Haki, bagi kalian yang belum follow akun TikTok One Piecepedia Silahkan follow dulu, karena disitu kita ngebahas One Piece tiap hari ya Ini untuk yang panjang-panjang aja ya, jadi jarang gitu kan Nah untuk tiap harinya itu di One Piecepedia di akun TikToknya ya Oke tanpa panjang lebar langsung aja kita ngebahas Haki ya Apa sih Haki itu gitu loh Jadi Haki itu merupakan kekuatan dari dalam atau kekuatan kehendak yang dimiliki Ataupun ambisi ya, yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup Yang ada di dunia One Piece ya, bukan di dunia nyata Di dunia nyata mungkin ada, tapi namanya kayaknya bukan Haki sih Nah terus secara garis besar Haki ini terbagi menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah Busosoku Haki Dimana Haki ini merupakan kekuatannya yang bisa digunakan untuk ofensif ataupun defensif Dimana jenis Haki ini itu adalah seperti membuat penggunanya ya Membuat tubuh penggunanya itu seolah-olah memiliki baju zirah besi Jadi seolah-olah pengguna tubuhnya itu memiliki tabek tameng yang gak terlihat Ataupun memiliki senjata yang gak kelihatan Itu yang disebut dengan Busosoku Haki Nah terus yang satunya lagi itu adalah Kenbun ya Kenbun Sokuno Haki Ini adalah jenis Haki dimana Ini kalau dalam versi bahasa Inggrisnya sih Color of Observation ya Jadi kalau tadi Busosoku untuk ofensif ataupun defensif Ini lebih ke arah perception Lebih ke arah observasi Seperti dia ini Kekuatan yang bisa merasakan kekuatan orang Jadi ketika melihat Oh kita tahu orang ini kuat Oh kita tahu orang ini lemah Ada juga yang Bisa digunakan untuk merasakan keberadaan Jadi misalnya Kalian ada di dalam gedung Di dalam gedung itu jumlah orangnya ada berapa Seperti contohnya itu waktu Riley Melatih Luffy di Rusukaina ya Dia disitu mengetahui jumlah Jumlah makhluk hidup yang ada disitu Beserta berapa jumlah yang tidak bisa Ataupun bisa dikalahkan oleh Luffy ya Dan ada juga jenis Kenbun itu yang bisa merasakan emosi Jadi misalnya ketika ada orang yang sedih Ada orang yang lagi bahagia Atau ada orang yang mencurigakan Itu bisa tahu dari jenis Kenbun Jenis Kenbun yang ini Nah ini contoh penggunaannya itu adalah Waktu Kobe di Marineford ya Dia merasakan emosi dari orang-orang yang Satu persatu berguguran di perang Marineford Kemudian Kenbun yang bisa merasakan maksud Merasakan intention Ataupun merasakan tujuan Itu contohnya itu misalnya Kita tahu nih Seperti yang ditunjukkan oleh Boa ya Saudara Boa Hancock Waktu di Amazon Lily Waktu bertempur melawan Luffy Dia tahu arah serangan Luffy dari mana Nah itu ya Jadi yang kayak gitu Seperti juga waktu di Sabau di Island Setelah time skip Disitu kan kumang ngelaser Luffy ya Luffy tahu arah serangan Laser dari pasifista Sorry bukan kuman tapi pasifista Jadi kalau untuk Kenbun intention ini Dia kayak melihat Gerakan cepat Tapi dalam gerakan lambat Ataupun tahu ke arah serangan lawan Nah kemudian yang terakhir Yaitu Haosoku no Haki Ini adalah jenis Haki yang gak bisa Didapatkan Maksudnya itu kayak gini Semua orang di dunia One Piece itu Pasti bisa mendapatkan 2 Haki Yaitu Kenbun dan Buso Tapi Haosoku Haki Hanya untuk orang-orang yang Dari lahir Emang udah dapet Jadi Bisa dilatih Bisa Tapi gak bisa didapatkan Dapatkannya memang secara acak Jadi Luffy dapat Udah gitu Nami gak dapet Yaudah gitu loh Gak ada Hakinya Dan Haosoku Haki ini adalah Kekuatan Yang bisa digunakan untuk menekan lawan Jadi Makanya kalau ada perbedaan kekuatannya cukup jauh Terus ada user Haosoku Haki menggunakan How-nya Itu maka orang yang lemah Yang perbedaan kekuatannya itu jauh Itu bisa Pingsan Terintimidasi Nah jadi aku akan ulangin Tipe-tipe Haki Buso Soko Haki Untuk ofensif Ataupun defensif Membuat penggunanya Seolah-olah Seperti memiliki Baju perang yang tidak terlihat Dua Ken Bun Ini untuk Merasakan Kekuatan Haki untuk merasakan Mulai dari emosi Maksud Kekuatan Keberadaan Terus Haosoku Haki Yaitu kekuatan untuk Menekan Mental lawan Dan dari ketiga Haki ini Hanya Hau Hanya Hau Soko Haki Itu yang Diberikan hanya Pada orang-orang tertentu Sementara sisa duanya Bisa didapatkan oleh Semua orang yang ada di dunia One Piece Dan bisa dilatih Kemudian tipe-tipe lanjutannya Tipe-tipe lanjutan dari Haki Karena di setelah Timeskip ada beberapa Tipe lanjutannya Tipe lanjutan dari Haki itu Seperti misalnya Seperti Buso Soko Haki Yaitu Buso Soko Haki Itu level advance Itu adalah Koka Dan ini banyak banget ya Banyak banget dipakai sama orang Jadi itulah kemampuan untuk Mengubah Bagian tubuh tertentunya Menjadi keras Biasanya Divisualisasikan dengan Gambar hitam Jadi kalau kalian menganggap Yang hitam-hitam itu Haki Gak salah juga Tapi sebenarnya Meskipun gak hitam-hitam juga Itu termasuk Udah dalam Buso Nah cuma yang Menghitam-hitamkan tangan Badan ataupun kaki Seperti Vergo Gitu ya Itu Proses lanjutannya Gitu ya Gitu ya Jadi meskipun tanpa Hitam-hitam Kalau memang dia menguasai Buso Itu tetap bisa menyentuh Kekuatan Logia Istilahnya kayak gitu Nah Terus Ada lagi Lanjutannya lagi ya Jadi lanjutannya lagi itu Kurang lebih sama Tapi bedanya gini Buso Tingkat lanjut yang ini Yang kita bahas ini Itu dia bisa Menyalurkan Haki ya Ke bagian tubuhnya Dan kemudian Menggunakannya untuk menyerang Dimana serangannya itu Berefek Menembus lawan Contohnya Jadi misalnya Tinjuannya Yang ketika memakai Haki Yang lanjutan ini Itu Menimbulkan luka dalam Bagi korbannya Kayak gitu Nah Ini nanti yang akan dipakai oleh Luffy Ketika melawan Kaido Kaido kan gak bisa dihantam Pakai Haki biasa ya Maupun pakai Buso Koka Nah dia harus pakai Haki yang lanjutan ini Yang di Wano Disebut-sebut orang Sebagai Riuo Riuo Nah kemudian Tipe lanjutan dari Kenbun Tipe lanjutan dari Kenbun ini Sejauh ini Sejauh ini Baru dilihatkan dua orang Yaitu Luffy dan Katakuri Dimana tipe lanjutan Dari Kenbun Haki ini adalah Orang yang Memiliki Haki ini Yang sudah mengembangkan Tahap ini Bisa melihat sekilas Masa depan Jadi Bisa melihat sekilas Masa depan Dan dia tahu Cara penjagaannya Seperti apa Seperti Katakuri kan Nah Sementara Luffy sendiri Baru mengembangkan Baru mengembangkan Future Sai ini Melihat masa depan ini Setelah bertarung Melawan Katakuri Sejauh ini baru dua sih Mungkin ya Kan keterangannya sih Semua orang bisa mengembangkan Mungkin nanti Di sepanjang jalan cerita Itu mungkin akan ditunjukkan Orang-orang Dan Riley mungkin aja bisa Riley mungkin aja bisa Cuma gak ditunjukin Tapi yang jelas Dia tahu Bahwa Tingkat lanjut Dari Kenbun Haki ini adalah Bisa melihat sekilas Masa depan Kemudian tingkat lanjutan Dari Hausoku Haki Jadi kalau Advance-nya Tingkat lanjutan Dari Hausoku Haki ini Mirip sama Ryo Atau lanjutan Dari Busokoka tadi Jadi Haki ini Bisa dialirkan Ke senjata Atau ke tubuh mereka Yang digunakan Untuk menyerang Dimana nanti ya Kalau Dimana nanti itu Jadi istilahnya itu Orang yang bisa Mengembangkan ini Itu bisa menyerang Atau melukai Orang lain Tanpa menyentuh Nah salah satunya itu adalah Adegan ketika White Bird Dan Roger Bertemu ya Waktu mereka masih Dalam keadaan prima Ya disitu Itu kan kelihatan Pedang mereka gak bersentuhan Itu karena mereka berdua Melapisi Senjata mereka Dengan tingkat lanjutan Dari Hausoku Haki ini tadi Nah untuk pengguna Pengguna Haki Di One Piece sendiri Itu mungkin ada ratusan sih Karakter-karakter pentingnya Yang gak penting kan Mungkin banyak juga Nah terus Untuk nama-nama lain Dari Haki ya Untuk nama-nama lain Dari Haki itu Ada beberapa daerah Di One Piece itu Atau beberapa tempat Di One Piece Yang gak menyebutnya Dengan Haki Contoh di Pulau Langit Di Pulau Langit Mereka menyebutnya Dengan Mantra Tapi Mantra ini Terkhusus Pada Haki Ken Bun Ya dimana Haki Ken Mantra ini ya Di Pulau Langit Digunakan untuk Mendeteksi seseorang Mulai dari suara Kekuatan Keberadaan Emosi ya Ataupun tujuan Nah jadi Gak tau Kalau Haki Buso Mereka sebutnya apa Tapi yang jelas Kalau Mantra itu Khusus untuk sebutan Ken Bun Mereka menyebutnya Dengan Mantra Nah kemudian Untuk Diri Uo sendiri Mereka juga menyebut Tidak menyebutkan Haki Tapi menyebut Sorry Di Wano Tapi untuk Di Wano sendiri Mereka gak menyebutkannya Dengan Buso Tapi mereka menyebutnya Dengan Ri Uo Apakah mereka Disana memiliki Ken Bun Punya Hanya saja Mereka mungkin tidak Menggunakan namanya Tidak menyebutkannya Sebagai Ken Bun Yang mereka sebut Itu adalah Haki tingkat lanjut Yang kemudian mereka Yang dikenal Dengan nama Ryo Di Wano Rata-rata Rata-rata Para Samurainya Samurai yang ada di Wano Itu bisa menggunakan Ryo Yang gak rata-rata sih Maksudnya ada beberapa Seperti Oden ya Pasti Ryo Dan bahkan Hyogoro juga bisa Menggunakan Ryo Ya mungkin di Seiring perjalanan waktu Nanti mungkin ada Karakter-karakter lagi ya Samurai dari Wano Yang bisa menggunakan Ryo Jadi Jangan bingung konsepnya Mantra ya Haki Mantra di Pulau Langit Haki Cuma Hakinya untuk Ken Bun Gak tau Kalau untuk Buso Mereka sebutnya apa Kemudian Ryo Itu untuk Haki Buso tingkat lanjut Nah untuk Ken Bun Kita gak tau Di Wano mereka sebutnya apa Apakah mereka sebutnya Indra ke enam Apakah mereka menyebutnya Haki juga Atau Atau mereka menyebutnya Ken Bun juga Tapi yang jelas Sejauh ini baru ada Dua nama lain Untuk Haki Yaitu Mantra Dan Ryo Mantra di Skypie Di Pulau Langit Dan kemudian Ryo di Wano Nah jadi itu aja sih Untuk Pembahasan Haki Tipe dan jenisnya Dan juga tingkat lanjutan Dan juga Nama-nama lainnya Mungkin nanti kita akan Mau bahas lagi Para penggunaannya Karena kalau Dibahas di video ini Kayaknya kebanyakan sih ya Ada seperti yang Dibilang tadi Mungkin ada Sampai 100 Yang udah Terkonfirmasi Menggunakan Haki Karena biasanya Kalau mereka yang punya How Soko Haki Biasanya punya Dua-duanya Ken Bun dan Buso Sementara kalau yang Punya Sementara kalau yang Gak punya How bisa aja Dia punya Ken Bun Tapi gak punya Buso Atau punya Buso Tapi gak punya Ken Bun Itu aja sih Untuk pembahasan kali ini Sekali lagi Bagi kalian yang belum Follow akun TikTok kita Silahkan follow dulu Di One Piecepedia Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah